Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Printis Raya disini Sebelumnya saya telah membuat tutorial Cara memutus jalur maintenance block Karena adanya code error Disebabkan maintenance block yang terlalu penuh Dan tumpah di luar setelah pengetahuan saya Maka dari itu Untuk mengantisipasi adanya tinta yang meluber lagi Dan agar tidak terlalu sering membuang tinta yang ada di maintenance block Maka kali ini saya akan membuat tutorial Bagaimana cara membuat maintenance block eksternal Atau pembuangan tinta yang diletakkan di luar printer Oke yang pertama kita butuhkan adalah Selang Untuk ukurannya diameternya itu kurang lebih 5-6mm Kemudian disini kita akan melubangi maintenance block Untuk tempat selang Tintanya keluar gas Ini terlalu penuh ya Ini juga karena jarang dilihat Jadi resipinya demikian Oke kita bersihkan dulu Terima kasih telah menonton! Disamping kita membuat lubang di maintenance block Kita juga akan membuat lubang di penutup printernya seperti ini Oke kita masukkan lagi busanya Untuk jaga-jaga Manakala nanti selangnya lepas Kita rakit kembali dan selangnya kita masukkan seperti ini Untuk pemasangannya cukup sederhana tanpa membongkar mesin Jadi kita masukkan seperti ini Kita tekan-takan sampai sekiranya kuat Atau kalau misalkan ingin kuat lagi Kita bisa menambahkan len Tapi disini saya tidak butuh len Hanya dimasukkan seperti ini saja Karena ternyata ukurannya sangat pas sekali Dan jangan lupa untuk menutup dari maintenance box ini kita lepas Karena awalnya tidak saya lepas Ternyata tidak cukup ya Jadi disini kita lepas seperti ini Kemudian kita masukkan satu per satu Kita buat wadah Untuk tempat pembuangan tintanya Kita taruh di bawah atau di samping Nah seperti ini ya Jadi sangat simpel sekali Cara membuat maintenance box eksternal Atau pembuangan tinta yang ditetapkan di luar Jadi tanpa membongkar printer Oke saatnya kita tes Apakah berfungsi dengan sempurna Caranya kita cleaning ya Kita masuk ke maintenance Klik ok Nah ini ada apa ini Kita ok saja Kemudian kita cleaning Ini untuk memastikan apakah Sudah berjalan dengan normal Atau tidak Oke tintanya sudah keluar Ternyata berjalan dengan normal Cukup simple Sederhana Jadi dengan cara ini Kita lebih mudah Untuk mengontrol tinta Karena tintanya sudah Ada di luar Dan tidak perlu lagi Untuk membuka Maintenance box kembali Oke mungkin ini dulu tutorial dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Kurang lebihnya saya minta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.